Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Miho Wari Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simotor lagi guys Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys Di video kali ini gue akan bereksperimen Boboiboy 100 akan melawan para pasukan 100 geng anak jalanan Menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen guys Btw di video kali ini gue sedang memakai si Mr. Hilmi Btw 100 Boboiboynya adalah Boboiboy Halilinter ya guys Let's go langsung saja kita ke videonya Hari ini aku akan melakukan eksperimen Kayaknya aku akan mengeksperimenkan si Boboiboy itu Untuk melawan para anak jalanan yang kemarin memalak aku ya Kan kemarin anak jalanan itu memalak aku 100 orang malak aku Terus aku tantangin mereka supaya mereka itu bereksperimen melawan Boboiboy Apakah mereka gak berani? Ternyata mereka berani juga Jadi mereka sekarang sudah ada di sekolah Sakura Dan Boboiboy juga sudah ada di sekolah Sakura Tetapi pagi ini aku lapar banget Kayaknya mau makan dah Makan Aku udah lama nih Kagak makan di Cherry Cat itu Lapar 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 Let's go Ayo mari kita makan Mari kita makan Sudah lapar tidak makan Sudah 3 bulan tidak makan Mati dong kalau iya Bentar ya Wah cafe Cherry Cat nih Bahasa Jepang Aku tidak tahu bahasa Jepang Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Mau pesan apa pak? Kayaknya aku mau makan besar hari ini Wah makan besar apa tuh pak? Aku mau pesan pizza Pesan coffee Sama Kek Sama kue ya Oke segera dimasak ya pak Tunggu aja pak Baiklah baiklah Aku disini ya duduknya ya Iya pak Wah pizza Bismillahirrahmanirrahim Makan pizza Makan pizza Eee 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 Nyam 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 Enak banget kah pizzanya Iya dong pizza buatanku Kopinya mana kah kopinya Oh bentar bentar ini kopinya nih Wah coffee cappuccino Eee Enak banget Eee Enak banget Pagi-pagi ngopi emang enak sih Eee Tapi aku gak suka ngerokok Jadi ah gak usah ngerokok Soalnya ngerokok itu gak sehat Tapi kopi juga gak sehat Tapi gak apa-apa dah Yang penting Eee Jangan Jangan se Eee Double gak sehat Uh kuenya dikasih cheesecake Apakah enak? Wah enak banget ini cheesecake Enak 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 Sudah lama aku sudah makan disini Oke kak Biayanya semuanya berapa kak? Oh semuanya jadi totalnya 150 ribu ya kak Waduh mahal banget Itu murah kak Sebenernya harganya itu 300 ribu Cuman kakaknya dapat diskon 50% Soalnya hari ini adalah hari jadiku Maksudnya itu hari ulang tahun ku Jadi aku traktir deh 50% Oh gitu ya selamat ulang tahun Semoga kakaknya selalu sehat ya Oke oke makasih Ini kawangnya Oke oke makasih ya Jangan lupa mampir kesini lagi ya Iya siap kak Haa Udah ke cheesecake Oh iya aku belum halal bilhalal sama si Aba Udin Udah lama juga aku gak ke si Aba Udin nih Aba Udin nih udah lama nih Dan nanti abis ke si Aba Udin aku mau ke si Kak Yumart dulu Sebelum aku ke sekolah sekura Soalnya aku belum halal bilhalal juga sama si Kak Yumart Haa bentar nih Halo Aba Udin Wah 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 Siapa tuh ada artis tuh Artis yang jarang kesini Aku mister ilmi Aku bukan artis Aba Udin Wah bukan artis gimana Kamu jarang kesini banget Sibuk banget kamu ya Kemana aja sih Aku gak sibuk sih sebenernya Aba Udin Aku menyibukkan diri Nah terus kenapa gak kesini Udah lama lagi lebaran Sama kamu tidak halal bilhalal sama Aba Udin Maaf Aba Udin aku kelupaan Soalnya aku sibuk ada yang harus aku kerjakan Oh gitu ya Waduh minang aizin walfa izin ya mister ilmi Ya meskipun lebarannya udah beberapa minggu yang lalu Iya Aba Udin maaf maaf Minang aizin walfa izin juga ya Iya 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 Eh mister ilmi Aba Udin punya resep baru Resep apa tuh Aba Udin Ya resep takoyaki Masa resep mama Oh resep takoyaki Yaudah Aba Udin aku mau resep terbaru Emang resepnya rasa apa sih takoyakinya Nah jadi takoyakinya itu rasa durian Rasa durian Emangnya ada takoyaki berasa durian Aba Udin Ada dong Aba Udin yang buat Duriannya itu pedas 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 Duriannya itu pedas 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 Mana ada ada durian pedas 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 Ya ada kan Aba Udin yang buat Oke Aba Udin yaudah aku 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 mau dong mau dong Mana 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 Oh ini 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 udah lama kamu gak makan takoyaki Aba Udin juga kan Iya udah beberapa minggu nih Oke ini dia Ini rasa durian pedas 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 wah kok enak banget sih Aba Udin Aku suka banget Aba Udin Enak kan meskipun durian dicampur pedas itu kan kayak aneh kedengerannya Tetapi itu sebenernya enak banget Ya enak banget sih Aba Udin cuman agak aneh juga rasanya Ada bau-bau durian gitu jadi agak aneh tapi enak Iya iya agak aneh bau-bau duriannya cuman ya enak kan Ya enak Aba Udin tapi ya yang terbaik aku takoyaki cabai hijau sih Masih tetap itu sih nomor satu Oh gitu ya oke 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 Kamu mau kemana lagi abis ini Mr. Realme Aku mau ke Kayaknya aku belum halal-halal sama Kayu Mart juga deh Oh iya Kamu kan selalu sibuk ya Iya iya aku belum halal-halal sama si Kayu Mart Eh gimana Aba Udin itu motor yang warna merah itu bagus gak sih Oh motor yang warna merah itu sekarang Udah Aba Udin dipajang di kampung Aba Udin Kenapa tuh Aba Udin Ya soalnya Motornya kebelah dua Hah motornya bisa kebelah dua gitu gimana sih Aba Udin Oh itu ngomong-ngomong Aba Udin itu Markirnya sembarangan Jadi motornya itu ketabrak sama mobil Ya terus terbelah dua deh Ya sekarang dijadiin pajangan di kampung halaman Aba Udin Yailah Aba Udin Aba Udin yaudah Aba Udin aku mau halal-halal dulu sama si Kayu Mart ya Oke 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 silahkan Yaudah aku duluan ya Aba Udin Iya 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 hati-hati ya di jalannya Siap Aba Udin Aku mau kekasih Kak U Mart nih Udah lama aku tidak bertemu si Kak U Mart Semoga aja si Kak U Mart ngasih aku THR nih Mana ya Kak U Mart Apakah Kak U Mart ada disini Apakah dia sedang bekerja Oh iya tuh dia sedang bekerja Halo Kak U Mart Eh halo 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 Waduh Mr. Hilmi Udah lama nih kita tidak bertemu Kemana aja sih kamu Mr. Hilmi Aku ada selalu disini Cuman aku selalu sibuk Maafkan aku ya Kak U Mart Iya gak apa-apa Pas yang penting si Boboiboy selalu kesini Membeli Coko Aba Iya 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 Tetapi pas bulan puasa si Boboiboy jarang kesini ya Ya iyalah kan si Boboiboy itu lagi puasa juga Oh iya juga Eh aku mau cobain makan takoyaki Aba Eh takoyaki Aba lagi Coko Aba Udin Oh boleh 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 ini dia Coko Aba Udin Wah enak juga ya Coko Aba Udin Tetapi kenapa tidak keluar kekuatan nih Ya gak tau Mungkin saja kamu bukan Boboiboy Ya bisa jadi Eh minal aizin walfa izin ya Kak U Mart Iya minal aizin walfa izin Waduh lebarannya udah seminggu yang lalu Tapi kamu baru minal aizin walfa izin Maaf Iya gak apa-apa Gak apa-apa Aku maafin Kamu mau ini gak? Mau apa? Ini nih ada makanan nih Lumayan Wah bukan makanan ini Gerinti minuman Oh iya iya gerinti minuman Itu kan kamu udah lama gak minum gerinti Oh iya juga nih udah lama banget Makasih ya udah dikasih Iya sama-sama Eh BTW Coklatnya jadi berapa tuh Coko Aba Udinnya? Gratis deh gratis deh Seriusan nih Seriusan orang kamu suka ngasih aku THR Jadi aku ngasih THR sekarang nih ke kamu Oke 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 makasih ya Iya sama-sama Aku duluan ya Kak U Mart Iya hati-hati di jalan Aku mau ke sekolah sekura nih Apakah mereka udah siap untuk bertarung satu sama lain nih Udah lama nih aku tidak melihat pertarungan mereka Maksudnya udah lama aku tidak melihat pertarungan si Boboiboy Biasanya kan aku diam di rumah Sekarang aku melihat si Boboiboy bertarung Oh itu dia si Boboiboy Wah Waduh Mr. Hilmi datang tuh Iya iya ini artis datang Artis gak tuh? Artis gak tuh? Iya dong Mr. Hilmi kan artis ya kan Para geng jalanan Huh artis dari Hongkong Ya betul aku artis dari Hongkong Mana iya Mr. Hilmi Kamu kan tinggal disini Iya juga sih Jadi kalian udah siap nih untuk bereksperimen satu sama lain Huh aku sih udah siap dari tadi Cuman aku nungguin kamu lama banget sih Kamu takut apa gimana Aku gak takut soalnya kan aku gak ikutan eksperimen Iya sih Mr. Hilmi gak ikutan eksperimen Kamu lawan aku geng Jalanan Huh oke 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 Tapi kayaknya lawan kalian itu easy banget Easy 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 banget gak tuh Hei kurang ajar kita gak easy loh Kita itu hardcore Hardcore gak tuh? Apaan tuh hardcore? Hardcore itu susah banget Masa iya kalau kamu hardcore berarti aku ekstrim dong Aku lebih susah daripada kamu Hah gak mau kalah dia Hehehe kocak banget Jadi gimana kamu udah siap Boboiboy? Kok badan kamu besar sih? Karena aku minum jamu Mr. Hilmi Lah jamu apa yang kamu minum? Jamu si dol muncul Heh jangan sebut merek Itu iklan entarnya masuknya Maaf maaf Jadi gimana nih para geng? Apakah kalian sudah siap? Ya aku udah siap Oke kalau begitu kalau kalian sudah siap Ikutin aku ya Oke 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 Guys menurut kalian siapa yang akan menang di antara geng? Jalanan atau para pasukan 100 Boboiboy? Coba kalian komen Let's go Langsung saja Eh preman jalanan maksudnya ini ya Geng jalanan Preman jalanan sama aja dah Oke Kalau kalian sudah siap Kalian pergi ke tengah ya Satu Dua Tiga Jangan doang nabrak aku juga dong Oke 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 Nah ini dia pertarungan di antara para pasukan preman jalanan Atau geng jalanan Melawan 100 Boboiboy kuasa Halilintar Lihat ini pertarungan mereka Sangat-sangatlah Mewah sekali Karena Banyak orang banget disini Wow 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 Strategi apa yang dilakukan oleh Boboiboy? Halilintar Ada yang menunggu dulu Dan mereka ikutan bertarung sekarang Oke guys Lihat Uh ada yang mental Oke Ternyata yang masih banyak pasukannya adalah Boboiboy Halilintar Uh sekarang tinggal bos-bosnya nih Bos Boboiboy Halilintar Melawan Bos preman jalanan Tetapi bos preman jalanan itu Masih banyak darahnya Masa iya Boboiboy Halilintar kalah? Masa sih kalah? Ini adalah kekalahan pertama kali Boboiboy Halilintar Oh my god Bukan pertama kali sih Mereka udah pernah kalah Cuman ya Mereka kalah lagi lawan preman guys Ternyata preman sekuat itu guys Wah Siapa ya yang bisa mengalahkan preman ini? Apakah si Yuta bisa mengalahkan preman-preman ini guys? Lihat si Boboiboy kalah Semenjak dia sebulan di Apa? Di kampung halamannya Dia jadi melemah guys Aku tidak melemah Mr. Ilmi Aku sebenernya capek sih Aku baru kesini dari kampung Langsung eksperimen nih Oh iya juga Dia baru kesini Langsung eksperimen tuh Bentar aku pengen nabrak mereka pakai mobil sih Penasaran banget Apakah mereka itu kuat Kalau ditabrak sama mobil? Tapi dari segi Segi perbadanan Mereka kuat Tapi kita coba aja Tabrak Kuat Sampai jungkir balik nih mobil Ternyata sekuat itu Ada preman jalanan Dan Boboiboy Halilintar Lah Itu siapa yang mental ke atas? Kocak Ada yang mental ke atas dah Oke 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 Oh ternyata kalau aku melewati mayat-mayat ini Ternyata aku bakalan Gepeng mobilnya Lihat guys Melewati-melewati mayat ini Bisa membuat mobil gepeng guys Tuh Kocak Uh Uh mobilku menjadi gepeng Ini bukan mobilku Ngaku-ngaku aja mobilku Ternyata ini mobil orang lain Aku lupa Sorry sorry Oke tuh guys Menabrak orang Ternyata bisa membuat mobil gepeng ya Baru tau aku liatnya ya Makin gepeng Oh enggak deng Uh lalalalalala Kok gitu aduh Oke mari kita fokus ke pertarungan Antara Boboiboy Halilintar Boss melawan Preman jalanan boss Atau geng jalanan boss Kita lihat siapa yang akan memenangkan pertarungan Uh tapi nampaknya Boboiboy Halilintar akan menyusul Maksudnya akan mengurangi darah boss Preman jalanan itu sebanyak setengahnya Lihat Dan preman boss jalanan itu Hampir memburu Boboiboy Halilintar guys Kita lihat siapa yang akan menang di antara mereka Mari kita ubah kamera kita guys Ternyata Boboiboy Halilintar darahnya sedikit lagi Dan preman jalanan darahnya setengah Hmm kayaknya ini adalah akan Ini akan menjadi kemenangan bagi preman jalanan nih guys Uh tetapi Boboiboy Halilintar itu Banyak ngehit preman jalanan Cuman preman jalanan cuman ngehit dikit-dikit doang tuh guys Uh akankah Boboiboy Halilintar bisa memenangkan pertarungan ini Apa tidak kayaknya Ini adalah pertarungan terakhir Boboiboy Halilintar ya kan Enggak juga Mr. Realme Nanti aku bakal bertarung lagi dengan yang lain Meskipun aku kalah Apakah ini pertarungan terakhir kamu Boboiboy Halilintar Apakah kalau kamu kalah disini kamu bakalan kena mental Tidak aku tidak akan kena mental Oke kalau begitu mari kita hajar-hajaran lagi Oke guys mari kita lanjut komentatorin mereka Dan ternyata Darah preman jalanan udah setengah Dapi darah Boboiboy Halilintar Sangat sedikit Mungkin Boboiboy Halilintar akan meningsoi guys Jangan gitu Mr. Realme Dukung aku dapat Oh iya maaf Mungkin Boboiboy Halilintar bisa membalikan keadaan Nah gitu dong Mr. Realme Dasar ya Maaf 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 Huh Mr. Realme dukung aku juga dong Oke 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 Apakah si preman akan mengalahkan Boboiboy Halilintar Eh Mr. Realme kamu dukung siapa sih Aku netral sebenernya netral 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 Oke kemari kita lihat guys Ini preman jalanan melawan Boboiboy Halilintar Tetapi aku kayaknya dukung kamu deh Boboiboy Halilintar Karena preman itu kemarin malak Mr. Realme Nah gitu Mr. Realme bantu hajar dong Bantu hajar gak ya Nanti kalau kamu kalah aku bantu hajar Wih kok curang gitu sih Ya karena kamu kemarin kamu malak aku Nah gitu Mr. Realme abis aku kalah kamu hajar ya Siap 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 Kamu bakalan kalah nih Boboiboy Ternyata guys Boboiboy kalah guys Eh mau kemana wey 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 kabur dia kabur Wey wey kemana wey Kocak kabur dia wey Wey dia kabur kemana Lah 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 Kok ngamuk-kamuk dia Lah lah ngamuk-kamuk siapa dia Kocak kok dia ngamuk-kamuk sih Kayaknya dia ngamuk-kamuk Ngamuk-kamuk siapa dia kocak Kocak dia ngamuk-kamuk siapa Alalala kok ngilang Wey 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 kita harus hajar dia cepet-cepet guys Dia ngamuk siapa sih Di Di dia ngilang nih Di Di dia cabut kocak Dia takut sama si Mr. Realme Halo Lah kok gak ada si kocak Lah 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 Ngilang Yaudah lah Gak apa-apa lah Dia takut kayaknya ke si Mr. Realme Oke lah guys Videonya sampai disini dulu lagi guys Sampai bertemu di next video Bye-bye Kayaknya aku tahu Dimana dia Dia tiba-tiba di depan Si ini Lah Kok dia tiba-tiba disini Si kocak Betulnya di next video Kita akan eksperimen Apa lagi guys Coba komen Thanks for watching